Libur cuti bersama Imlek Bandara SMB2 Palembang mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang. Sejak Rabu kemarin jumlah keberangkatan penumpang terus naik sekitar 9.000 orang melakukan penerbangan. Kenaikan angka penumpang di Bandara SMB2 sendiri turut dipengaruhi libur cuti bersama Imlek hingga 20 Januari 2024. Umumnya tujuan penerbangan penumpang di Bandara SMB2 ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami sampaikan report dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Bandar Rumi 2 Palembang bahwa arus puncak kemarin terjadi di tanggal 7 Februari 2024, tepatnya pada Rabu. Kami mencatat ada 58 ekra movement dan penumpang sebanyak 9.566 penumpang. Baik yang datang maupun yang berangkat dari Bandara Internasional SMB2 Palembang ini. Dan angka ini adalah angka yang tertinggi di bulan Februari. Karena ketika tidak ada libur panjang seperti ini, penumpang yang terbang, baik yang datang maupun yang berangkat, kurang lebih sekitar angka 60.000 sampai dengan 7.000 penumpang. Tapi khusus pada dari laku kemarin, untuk persiapan libur panjang dalam rangka rilayah Islamirot maupun rilayah Imlek, kita mencatat angka 90.000.